Burung Berkicau Burung Berkicau di lapangan Burung Sahana MRBC Cicukang, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung minggu kemarin. Kontes kali ini digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan tekad para peserta untuk mengikuti lomba pasalnya kontes dilaksanakan di lahan terbuka juga mengedepankan protokol kesehatan. Sejumlah peserta dari luar kota Bandung turut hadir memeriahkan perlombaan tersebut. Salah satu indikator kemeriahannya yakni banyaknya gantangan sangkar burung di setiap kelasnya, terutama di kelas burung murai batu dan burung lovebird. Kedua jenis burung tersebut hingga kini masih menjadi burung kicau primadona bersuara merdu dan bernilai fantastis jika berprestasi. Peserta kontes burung murai AEP Sefuloh mengaku sangat senang jagoannya dapat mengukir prestasi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di masa pandemi seperti saat ini. Kelas murai yang 70. Berapa kali yang tadi? Naik. Tiga kali. Yang dapat? Ke satu, ketiga, sama ke empat. Gimana perasaannya, Kang? Wah mantap di sini memang di jahana ini jurinya. Ini dalam rangka apa sih, Kang? Dalam rangka Hujud Genyamut LRI. Pemerdekaan Indonesia, Yusas Agustus, 1900. Kepas ini dari mana, Pak? Ya, ke depannya lebih di, inilah, itu kalau penonton lebih tertib lagi ya? Tertib. Sementara itu, Panitia Pelaksana Kontes Iin Sodikin menyatakan, kontes burung kali ini digelar khusus dalam rangka menyambut kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia. Selain itu, kontes burung pun menjadi salah satu cara pecinta burung membantu pemerintah dalam melestarikan burung khas Indonesia. Pasalnya, dengan adanya kontes burung berkicau, menjadikan sebagian orang ingin beternak hingga populasi burung akan tetap terjaga. Kebiar Hujud R.I. ke 75 tahun. Alhamdulillah, banyak kontesan yang beranimo datang untuk merayakan Hujud R.I. yang ke 75 ini. Ada dari Karawang, Purwakarta, Jawa Barat, sudah pasti datang ke acara kami di Sahana MRBC. Untuk kali ini ada jenis burung murai batu juga, ada anis merah, ada kacer juga, kenari, dan dominasi lakbet. Tentunya yang datang burung-burung yang berkualitas yang datang ke Sahana ini. Perkontes burung berkicau bertemakan hari ulang tahun kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia ini, selain burung murai dan lovebird, juga diperlombakan burung jenis anis, kenari, dan kacer. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV